Puluhan ekor ikan koi di kolam kantor desa raib di gondol maling. Pelaku yang berjumlah dua orang sengaja membawa tanggok untuk menjaring ikan yang hendak dicurinya. Aksinya pun terekam kamera pengawasi CCTV. Ada-ada saja ulah maling satu ini. Ikan hias berjenis koi di kolam kantor desa Sukaman di Hilir, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Habis dicuri. Satu pelaku masuk kolam lalu menjaring sekitar 20 ekor koi bernilai jutaan rupiah. Sementara satu pelaku lain berjaga di sepeda motor. Kejadian terjadi pada selasa malam lalu. Pelaku telah merencanakan aksi pencuriannya dengan membawa tanggok atau jala untuk menjaring ikan yang hendak dicuri. Pelaku langsung menyebutkan diri ke kolam untuk mengambil ikan. Jadi ikan ini kita berdayakan supaya ada unikan dari kantor desa kita. Rencananya, kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Sementara, pihak pemerintah desa akan tingkatkan keamanan agar kejadian tak kembali terulang. Yono Syahputra melaporkan untuk NET.